Terima kasih masih di rumah pemilu bersama saya Mario Sarong. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia KAESANG Pangarep berada di posisi teratas berdasarkan survei Litbang Kompas untuk Pilgub Jawa Tengah. Elektabilitas putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mencapai 7 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 20-25 Juni 2024. Jumlah responden sebanyak 500 orang yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 35 kabupaten kota di Jateng. Tingkat kepercayaan survei itu mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 4,4 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Ketum PSI KAESANG Pangarep menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas dirinya yang rendah di Pilgub Jakarta namun tinggi di Jawa Tengah. KAESANG mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasinya. Meski begitu KAESANG berterima kasih atas hasil survei Litbang Kompas yang ada saat ini. Dia pun mengatakan hasil survei membuatnya dapat melihat posisi elektabilitas dirinya. Andi Budiman dan Ketua Bantan. Oh ini mengenai ini ya Litbang Kompas ya. Jadi ya sekali lagi kita harus tahu Litbang Kompas ini kan salah satu survei yang saya kira paling kredibel di Indonesia saat ini. Dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat oh ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami. Karena kan di Jawa Tengah kami tinggi tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah. Bukan sedikit tapi memang sangat rendah. Jadi ini nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas KAESANG di Jawa Tengah berada di posisi teratas dengan 7%. Di bawah KAESANG ada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dengan 6,8%. Kemudian disusul Tatsyazmin Maimun dengan 3,2%. Selanjutnya Rafi Ahmad 2,8%. Diko Ganinduto 2,6%. Selanjutnya Saudara Mantan Gubernur Jawa Tengah 2008 hingga 2013 Bibit Waluyo dengan 2,4%. Mantan Wali Kota Semarang Hendar Prihadi dengan 2%. Mohd Yusuf Kudlori dengan 1,2%. Dan kemudian ada nama politisi PDIP Bambang Urianto atau yang lebih dikenal Bambang Pacul dengan 1,2%. Dan terakhir Sudirman Syait dengan 0,8%. Sementara 64% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Survelli Bank Kompas juga memotret potensi keterpilihan dan penolakan responden pada setiap sosok jika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hasilnya 10,8% responden menjawab pasti akan memilih KAESANG Pangerep. Lalu 6,4% pasti akan memilih Ahmad Lutfi. Kemudian 7% pasti akan memilih Rafi Ahmad. Dan kemudian 5,6% memilih Tash Yassin Maimun. Dan 3,4% pasti memilih Bupati Kendal Diko Ganinduto. Hasil Survelli Bank Kompas yang dilakukan pada 20 hingga 25 Juni menunjukkan elektabilitas KAESANG berada di urutan teratas dengan 7% untuk Pilgub Jawa Tengah. Dan disusul Kapolah Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dengan 6,8%. Sementara 60% tidak tahu dan tidak menjawab. Untuk menjawab fenomena itu akan kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas yang sudah ada bersama saya. Mas Toto Suryanintias. Mas Toto selamat sore ini sudah bergabung. Terima kasih. Sudah bergabung di Kompas TV kita akan membahas terkait dengan survei KAESANG di Pilgada Jawa Tengah Mas. Ada 60% Mas. 64% sepertinya. 64% publik menjawab tidak tahu. Apa yang bisa dijelaskan dari fenomena ini Mas? Ya pertama-tama memang kita sebaiknya berangkat dari situ juga. Meskipun tadi disampaikan KAESANG 7% kemudian Ahmad Lutfi 6,8%. Tetapi sebetulnya kalau dilihat secara keseluruhan pertama-tama 64% itu belum menjawab. Jadi fenomena ini pertama karena Jawa Tengah ini gubernurnya ganti. Kalau Jatim, Jabar, DKI itu kan gubernurnya masih bisa maju lagi. Ini ganti. Sehingga mereka belum punya sosok. Yang kedua Jawa Tengah ini wilayah yang mengalami pergeseran konteks. Jadi tadinya merupakan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh siapapun yang didukung oleh PDIP. Sekarang bergeser karena ada pengaruh Jokowi di situ. Pengaruh Presiden Jokowi. Pengaruh Presiden Jokowi. Dalam hal ini Jokowi efek. Yang ketiga adalah persoalan situasi di masyarakat. Situasi ekonomi yang ketemu dengan sikap pragmatis. Kemudian juga ada media sosial yang punya pengaruh besar dan seterusnya. Itu akan memberi pergeseran yang besar. Sehingga sikap publik di Jawa Tengah saat ini bisa dimaklumi kalau masih white and see. Mas Otto, Jokowi efek menarik untuk kita bahas. 10,8 persen potensi keterpilihan bakal cagup Jawa Tengah. Kaisang Pangerep mengalahkan 6,4 persen Irjen Ahmad Lutfi. Jokowi efek kah sehingga menjadi 10,8 persen seperti ini atau bagaimana? Ya ini bisa dibilang Jokowi efek secara langsung. Karena beliau kan putranya. Kemudian kalau Pak Ahmad Lutfi ini kan banyak disebut bahwa beliau kan wakil polres pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota. Dan juga sinyalemen itu dikuatkan oleh situasi di lapangan. Tapi kalau kita mau lihat kenapa Kaisang tinggi. Kaisang ini sudah disebut-sebut bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika bahkan sebelum Gibran maju menjadi wakil presiden. Kaisang itu sudah sebut untuk maju ke Solo atau bahkan maju ke Jawa Tengah. Itu kalau kita mau mengingat lagi. Taruhlah 2-3 tahun yang lalu sudah disebut. Pak Ahmad Lutfi ini naik tinggi. Karena memang sekarang kalau kita ke lapangan. Itu potret beliau dengan Tad Yassin itu ada di seluruh Jawa Tengah mas. Kaisang malah tidak. Jadi ini adalah faktor yang tadi disebut ini Jokowi langsung. Ini efek Jokowi tidak langsung. Ahmad Lutfi. Nah Raffi Ahmad. Nah ini yang kita mau bahas. Bukan kepala daerah. Seorang selebritas nasional tapi tinggi 7 persen. Ini sama karena dia dikenalkan. Kalau kita lihat pemberitaan atau yang ada di media sosial. Kan beliau dipasangkan dengan Diko Ganinduto. Jadi dipasangkan kemudian sebetulnya kan ditawarkan. Kalau Pak Air Langga istilahnya ya coba dulu ditawarkan. Nanti kalau oke kita jalan. Kalau enggak oke ya ditarik lagi istilahnya. Tapi ini sebenarnya terkait dengan selebritasnya. Keterkenalan dirinya atau karena memang selama ini ketahuan. Mendukung pasangan 02 waktu. Kalau kita bandingkan angka popularitasnya Raffi Ahmad paling tinggi. Dibandingkan Kaisang maupun Ahmad Lutfi. Tapi kalau kita lalu bicara apakah dia akan dipilih. Resistensinya berapa. Siapa yang memilih antara hakim perempuan dan seterusnya. Kalau keseluruhan aspek itu dihitung. Hanya di dalam konteks siapa yang sudah menentukan pilihan. Sekarang ini sebetulnya secara bersih. Yang paling kuat adalah Pak Ahmad Lutfi. Bukan Kaisang. Kaisang elektabilitasnya 7 persen. Pak Ahmad 6,8. Itu relatif masih sama. Karena simpangannya 4,4. Tapi kalau kita memperhitungkan seluruh aspek. Termasuk juga aspek apa yang disukai dari sosok. Kemudian apa yang tidak disukai. Itu kalau kami analisis. Angkanya ada di Pak Ahmad Lutfi. Sehingga misalnya. Berarti bukan tidak mungkin Ahmad Lutfi akan membalikkan keadaan dan berada di posisi pertama. Sekarang potretnya demikian. Jadi karena ini kan tadi seperti yang saya sampaikan ada tiga faktor kan. Belum ada calon yang jelas. Kemudian ada pergeseran konteks. Kemudian konteks politiknya karena ada pengaruh Jokowi efek. Yang ketiga adalah pergeseran pragmatisme juga di masyarakat karena situasi ekonomi. Jadi itu akan menggeser. Saya kasih contoh misalnya Ahmad Lutfi. Maaf. Rafi Ahmad. Rafi Ahmad paling populer. Tetapi kenapa dia kalau kita analisis berdasarkan seluruh latar belakang dan minat memilih. Kenapa dia relatif rendah? Karena publik tetap melihat dia bukan tempatnya di situ. Jadi dia sebagai pesohor. Tetapi kalau dicari misalnya kelemahan apa yang Anda nilai dari seorang Rafi Ahmad adalah soal pengalaman. Personalitasnya bagus. Tetapi pengalamannya dianggap tidak sesuai untuk ada di tempat itu. Sama juga Kaisang. Ada kekurangan di soal pengalaman. Tapi personalitasnya dianggap tinggi. Pak Ahmad Lutfi dua-duanya tinggi. Mas, pada akhirnya ini juga kemarin Presiden Jokowi memberikan pernyataan walaupun tidak secara langsung. Restu kepada Kaisang. Jakarta boleh, Jawa Tengah juga boleh. Baik-baik saja. Apakah nanti jika ada pernyataan langsung dukungan Presiden Jokowi meningkatkan elektabilitas Kaisang atau tidak sebenarnya? Dengan posisi sekarang ini siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi akan naik tinggi. Kalau kita ukur di responden, itu angkanya kira-kira 2 per 3. 60 persen lebih pendukung Jokowi sekarang ini dibanding 1 per 3 pendukung non-Jokowi. Jadi kalau kita lihat responden 500 tadi, 2 per 3 itu adalah pendukung Jokowi. Jadi problemnya di situ. Jadi dari ukuran itu saja memang responden di survei ini memang sudah berat ke Jokowi. Tapi kita harus ingat bahwa mesin politik BDIP itu kuat di Jawa Tengah. Jadi ini kita baru ngomong soal kandidat. Crashrut berarti ya? Iya, kandidat ini kan tadi mewakili 30 sekian persen ya kan? Karena 64 belum ngomong nih. Nah 64 ini jangan-jangan wilayahnya yang bisa dikerjain oleh mesin politik BDIP. Nah itu yang juga kita harus waspada. Jangan terjebak di soal angka yang sudah mendapat angka elektabilitas. Karena ini baru cikal bakal. Tapi apakah mungkin dari 64 yang tidak menjawab itu selain BDIP ada juga mungkin kemarin mereka yang bekerja untuk Prabowo Gibran. Kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Sudah pasti karena tadi kan dari total 500 kan 2 per 3 ada di situ. Tapi kan mayoritas dari 64 persen itu pun belum menjawab. Mayoritas dari pemilih Jokowi pun juga belum menjawab terhadap siapa yang mau dipilih. Jadi mereka tetap masih melihat. Oke. Mas Toto terima kasih atas apa yang dicampaikan. Dan kita harap memang Perkada Jawa Tengah ini menjadi sebuah miniatur. Bagi kita melihat ini keseruan ya. Apalagi dengan survei Litbang Kompas yang baru saja memunculkan. Ingkat elektabilitas yang saling bersaing antara kandidat pasangan calon. Dan kita akan tunggu terus survei dan juga perkembangan dinamika politik di lapangan terutama di Perkada Jawa Tengah. Terima kasih. Sama-sama Mas Mario.